Intro Halo teman-teman, saya Pipo Hargianto, saya seorang investor properti. Properti yang saya suka adalah properti-properti yang menghasilkan passive income. Apa itu properti passive income? Properti passive income adalah properti yang menghasilkan passive income. Passive income adalah income yang kita dapat tanpa pekerja. Jadi properti-properti passive income adalah properti yang menghasilkan income yang kita tidak perlu pekerja. Contoh, rumah sewa. Teman-teman tidak perlu pekerja, teman-teman menyewakan rumah, teman-teman akan mendapatkan income. Baik itu tahunan, bulanan, ataupun harian. Misalnya dalam bentuk vila misalnya. Atau rumah kontrakan, rumah kos, apaterment. Dan properti yang saya sukai, passive income property, yang saya sukai adalah minimarket tuara laba. Kenapa? Karena tidak repot dan menghasilkan passive income dalam nilai yang menurut saya return on investment-nya besar. Nah, teman-teman, saat ini sekarang saya sedang berada di Bukit Holpung. Bukit Holpung ini di atas Danau Toba, di bagian Pulau Sumatera-nya. Teman-teman bisa lihat di sini, pemandangannya luar biasa indah. Nah, di belakang saya ada Danau Toba. Nah, itu adalah Pulau Sumatera. Saya putar ya, 360 ini Pulau Sumatera. Tadi naiknya dari sana. Nah, itu ada di belakang ada Desa Si Hotang. Dan ada Danau Toba sedikit di sana. Dan Danau Toba-nya tertutup Bukit Holpung ini lagi. Nah, kenapa minimarket, baik yang biru maupun merah, sering berdiri bersebelahan? Itu suatu fenomena yang menarik. Sebenarnya hal ini juga terjadi di banyak industri. Banyakan industri akan mencoba berkumpul di satu tempat. Contoh, tokomas. Tokomas mungkin akan berkumpul di satu tempat. Kemudian bank juga berkumpul di satu tempat. Oke, tapi kita coba membahas mengenai minimarket. Berdasarkan pengalaman saya, minimarket berdiri bersebelahan. Kedua merek tersebut adalah salah satunya pertimbangannya adalah satu, karena survei dengan mengandalkan tanpa ada minimarket sebelumnya, maka akan sangat kesulitan untuk menebak berapa angka yang bisa dihasilkan, profit yang bisa dihasilkan oleh toko tersebut, atau penjualan per hari yang dihasilkan oleh toko tersebut. Ketika ada toko lain, dan toko lain itu sangat bagus, maka lebih mudah untuk menempel toko tersebut, karena hasilnya sudah pasti, katakanlah 50% dari penjualan harian toko tersebut akan disedot oleh toko baru tersebut. Misal, toko A sudah berdiri di toko di daerah tersebut, dan penjualannya per hari 15 juta. Maka ketika kompetitor kedua datang, maka kompetitor kedua biasanya minimal penjualannya adalah 50% dari toko pertama. Jadi kalau toko pertama tadi 15, toko kedua mestinya minimal 7,5 juta per hari, dengan ceratan kondisinya sama. Katakanlah luasnya sama, itemnya sama, lokasinya relatif sama, memang lokasi yang 100% sama tidak bisa, tapi mendekati sama bisa. Nah, itu adalah salah satu poinnya. Sehingga tingkat kegagalan toko yang buka nomor dua tersebut, jauh lebih kecil dibanding toko kedua tersebut buka di tempat yang belum ada kompetitor, karena susah untuk menebak berapa penjualan per hari yang bisa dihasilkan toko tersebut di lokasi yang tidak ada kompetitor, tidak ada benchmark, tidak ada barometernya, tidak ada standarnya. Kadang satu daerah kelihatan rame, kelihatan banyak orang, kelihatan menjanjikan, tapi ketika dibuka, hasilnya belum tentu sesuai yang diharapkan. Karena itu, orang atau kompetitor biasa lebih suka menempel toko yang sudah ada. Nah, walaupun demikian, saya lebih suka toko secara pribadi, saya lebih suka toko yang berdiri sendiri. Kenapa? Karena prinsip saya, ketika saya datang duluan, memang menebak angka omset yang dihasilkan per hari, sales per hari susah, tapi saya yakin ketika saya di daerah tersebut, dan daerah itu saya lihat potensial, potensial ketika saya membuka, maka saya akan mencari titik terbaik yang pertama. Keuntungan toko pertama buka adalah dia bisa memilih tempat. Sementara toko kedua cenderung akan milih prioritas kedua yang mungkin bukan titik terbaik di daerah itu. Nah, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Toko pertama, kelebihannya bisa memilih tempat. Toko kedua, kelebihannya tidak perlu menebak, tinggal melihat toko yang sudah jadi, kemudian kali 50 persen kira-kira omsetnya segitu. Oke, nah sebenarnya hal toko yang berdekatan ini juga dibahas dan menjadi salah satu teori yang terkenal di dalam ilmu ekonomi. Teori ini ditemukan oleh Bapak John Ness, John Forbes Ness. Saya nggak tahu hubungannya Mr. John Ness ini, kenapa kok namanya tengahnya Forbes dengan majalah Forbes, hubungannya apa, saya belum sempat mencari di Google, di internet. Tapi saya cukup surprise juga namanya John Forbes Ness. Beliau, John Ness, atau disingkat John Ness, muncul juga di film, kalau teman-teman sudah nonton, film A Beautiful Mind. Film itu menceritakan tentang kehidupan Mr. John Ness ini, seorang ahli matematika, jenius luar biasa, kuliahnya di MIT, dan juga kuliah di Princeton, kemudian menjadi dosen, sempat sakit psosofrenia, tapi kemudian dia bisa mengatasi penyakitnya itu, dan akhirnya beliau mendapatkan Nobel Ekonomi dari teori beliau. Teori beliau mengatakan bahwa, teorinya berjudulnya game teori, tolong ya teman-teman, teman-teman yang ahli ekonomi, kalau saya salah, tolong dibetulkan di komen di bawah. Teori John Ness ini mengatakan bahwa, ketika kondisinya sama, minimarket A dan B, kondisinya sama, luasnya sama, produk yang dijual kurang lebih sama, tatanan di dalamnya, kenyamanannya sama, kurang lebih semua sama, maka yang berlaku adalah, mereka akan berusaha memaksimalkan keuntungan bagi mereka dengan cara strategi yang kurang lebih sama. Contoh, ada satu daerah, kosong. Ketika hanya ada satu pemain, pemain tersebut akan cenderung memilih di tengah, atau di pintu masuk. Kalau ini perumahan, ya mungkin dia di pintu masuk ya, tapi kalau ini adalah tempat yang terbuka luas, dia misalnya di pantai, dia akan berusaha mencari di titik tengah. Nah, apa yang terjadi dengan kompetitor yang kedua? Kompetitor yang kedua, kalau dia memilih di pojok atas ini, maka dia akan hanya mendapatkan kue seperempat, karena sebagian besar dikuasai oleh toko yang lama. Toko yang baru hanya menguasai seperempat. Pasti toko kedua tidak mau seperti itu. Apa yang dilakukan toko kedua? Toko kedua akan berusaha memakan porsi sebanyak-banyaknya dari toko pertama. Caranya bagaimana? Dia akan menempatkan di dekat toko yang pertama, sehingga dia akan mendapatkan separoh kue dari toko pertama. Nah, teorinya kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau teman-teman yang ahli ekonomi bisa menambahkan, tapi intinya, kenapa minimarket buka berdekatan? Merk A, merk B, kadang merk A lagi, merk B lagi berdekatan, adalah satu, karena survei lebih mudah, toko kedua lebih mudah menentukan hasil toko tersebut, dibandingkan dia buka di sembarang tempat yang tidak ada benchmark, tidak ada patokan. Sementara kalau di situ kan dia sudah punya patokan toko pertama tinggal dilihat. Kalau toko pertama jelek bagaimana? Dia akan buka enggak? Menurut teman-teman dia akan buka enggak? Kalau toko pertama jelek, toko kedua akan buka enggak? Silahkan teman-teman tulis menurut pandangan teman-teman seperti apa di komen. Nah, kalau toko pertama bagus, biasanya toko kedua pasti buka di titik itu. Karena hasilnya sudah terpasti minimal segini, Pak. Karena punya patokan. Itu pertimbangan pertama. Pertimbangan kedua adalah masalah market share atau kue yang dibagi. Seperti teori John Ness tadi, yang mendapatkan Nobel Ekonomi, karena kondisi seperti ini juga sama seperti kondisi pom bensin SPBU di Amerika. Mereka juga akan saling berdekatan lokasinya. Oke, pertimbangan selanjutnya setelah pertimbangan pertama, pertimbangan kedua, dan pertimbangan ketiga tersebut. Salah satunya adalah pertimbangan lain adalah kemungkinan daerah tersebut adalah pusat keramaian di daerah itu. Misalnya, di daerah titik itu ada pasar tradisional, ada pusat keramaian, ada sekolah-sekolah, ada bank, ada segala macam yang membuat orang memang akan cenderung melewati daerah tersebut. Misalnya, kalau di perumahan, di pintu perumahan, semua orang kan kalau mau masuk perumahan harus melalui pintu perumahan. Nah, maka mereka akan bergerombol toko itu di sekitar itu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman dan menjawab keinginan tahunan teman-teman selama ini, kenapa ya kok minimarket A dan B berdekatan? Nah, kurang lebih pandangan pribadi saya adalah seperti itu. Lebih detail tentang teori game teori, teman-teman bisa nonton film A Beautiful Mind, film yang luar biasa sekali, Profesor John Nash, atau teman-teman juga bisa pelajari tentang game teori. Demikian teman-teman, jangan lupa buku saya, Minim Bisnis Suara Labah Indomaret, sudah tersedia di toko buku Gramedia, dan di Tokopedia juga banyak. Teman-teman bisa mendapatkan buku tersebut. Buku tersebut membahas banyak hal, termasuk salah satunya tentang kenapa toko minimarket berdekatan. Demikian dengan dari saya, Salam Passive Income Property. Investasi yang terbaik adalah dari otak kita. Karena itu, subscribe channel saya, dan ikuti terus video-video saya. I'm Bipo Renda.